Demo penolakan terus berlangsung, lima hari setelah Donald Trump dinyatakan sebagai pemenang Pilpres. Di tengah penolakan ini, sejumlah pemuka agama dan tokoh organisasi Muslim Amerika menyerukan agar semua umat bersatu dan menerima hasil proses demokrasi. Menurut Consul on Islamic Relations atau CARE, sejak terpilihnya Trump sebagai presiden, lembaga advokasi Muslim Amerika ini telah menerima sejumlah laporan insiden Islamophobia. Menurut Data CARE, selama musim kampanye Trump yang diwarnai retorika anti-Muslim dan anti-imigran, insiden Islamophobia seperti diskriminasi hingga pengerusakan masjid meningkat dari 20 insiden tahun 2014 menjadi 78 insiden tahun 2015. Untuk itu, umat Muslim Amerika mendesak presiden terpilih Trump melindungi minoritas. We will hold the new president to the highest standard in defending the rights of all those residing in our nation as guaranteed by the US Constitution. Toko agama Kristen juga menyerukan hal serupa. But we also call upon our leaders, those who are newly elected and those who are coming into a different kind of power in our country today, we call upon them to exercise their power with compassion, with care, and with deep concern for all Americans so that no one is left behind. Sejumlah tokoh Muslim menilai retorika Donald Trump melunak setelah terpilih. I have observed already the difference between the rhetoric of the campaigner Donald Trump and the president-elect Donald Trump. I think we just have to find out which one of them is going to be the president of the United States. Hillary Clinton mendapatkan lebih banyak suara dibanding Donald Trump, namun Trump memperoleh lebih banyak suara elektoral sehingga memenangkan Pilpres. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.